Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Dedy Prasetyo, menyangkal polisi menangkap seorang aremania supporter arema FC yang mengunggah video supertor berdesak-desakan dengan pintu terkunci. Tidak ada, tidak ada. Perkembangan penyelidikan nanti disampaikan ya. Katanya kepada jurnalis di Rumah Sakit Saekul Anwar Malang, Selasa 4 Oktober 2022. Tidak ada, tidak ada. Oke, kita diatap ini. Sedangkan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur, Inspektor Jenderal Niko Avinta, sempat membisik kepada KD Fumas Polri, sudah dipulangkan, katanya di salah-salah konferensi pers di RSSA Malang. Jadi, ya jadi memang ada dijemput, bukan dijebak, dijemput. Ya, dijemput guys, bukan dijebak. Iya, 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 iya. Mengatakan kabar dugaan pencurikan Kelvin telah diterimanya sejak Senin 4 Oktober kemarin. Melalui cara penangkapan dan pemeriksaan ilegal yang diduka dilakukan oleh aparat keamanan. Intimidasi, kayak biasa. Intimidasi. Udah sering soalnya. Mengingat ancaman yang semakin besar dan berbahaya terhadap saksi-saksi, tragedi kanjuruhan, lembaga perlindungan saksi dan korban LPSK harus lebih proaktif, menjemput dan melindungi saksi tanpa harus menunggu laporan terlebih dahulu. Iya, LPSK yang tadi tuh. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada babe rollen. Babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak, ya ada tiga rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet. Dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek bisa. Buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju. Ini gue dulu yang nyoba nih. Dia tuh kayak crunchy-crunchy gitu depannya tuh. Nuh. Nuh tau, kerenyes di depannya, terus di dalamnya empuk. Hmm, ya Allah. Udah ya nggak usah lama-lama, kalau kepingin langsung pesen aja. Itu ada nomor WA-nya, nanti gue kalau cantumin. Ada juga IG-nya, langsung pesen, langsung pesen. Murah. Segini. Cuman, nanti dia tanya itu. 35 ribu kalau nggak salah. Ya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 suhada pengawal kami dan yang memerintahkannya serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara akhung maupun tidak langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Bapak Aldo bersama gue, Bapak Aldo, YouTuber Eceh yang tetap bersama-sama tutup al-sehat dan jangan lupa ngopi, bismillahirrahmanirrahim. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin panjang umur, perjuangan, merdeka Allah salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walahafiat tidak kurang suatu apapun dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit menghapus dosa, menambah pahala sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat amin ya Rabbil Alamin oke guys kita ke konten ya guys masalah si Kelvin Kelvin atau Kelvin ya jadi dia adalah pengunggah video itu yang kabarnya diculik atau diambil atau diamankan Allah wakilam ya tapi ini ada berita pertama nih polisi bantah tangkap Aremania pengunggah video penonton terkunci di kanjuruan kita baca dulu ini ini dari Tempo ya ini dari Tempo kita baca dulu ini selasa 4 Oktober ya kepala divisi Umas Polri Irjen Dedy Prasetyo menyangkal polisi menangkap seorang Aremania supporter Arema FC yang mengunggah video supporter berdasarkan-dasarkan dengan pintu terkunci tidak ada tidak ada perkembangan penyelidikan nanti disampaikan ya katanya kepada jurnalis di rumah sakit Saiko Lanwar Malang selasa 4 Oktober 2022 tidak ada tidak ada oke kita cata sedangkan kepala kepolisian daerah Jawa Timur inspektor jeneral Niko Avinta sempat membisik kepada Kadif Umas Polri sudah dipulangkan katanya disela-sela konferensi pers di RSSA Malang jadi jadi gimana nah udah lah pak gak ada kebohongan yang sempurna gak ada kejahatan yang sempurna gak ada jadi gimana sebetulnya diamankan apa enggak hah hah video tersebut diunggah oleh pemilik akun tiktok at kelpin bottom namun akun tersebut sudah tidak aktif kabar pemilik akun bernama kelpin ditangkap polisi disampaikan pemilik akun instagram at rhmdsyhrlr syahrul dalam story instagram Senin Malam 3 Oktober 2022 tau video yang tak share kemarin kan video tiktok kelpin bottom yang nunjukin kalau pintu dikunci dari luar saat gas air mata mengepul di tribun kelpin diundang mata datwa ke Jakarta untuk memberikan kesaksian dan harusnya berangkat siang ini tapi naas waktu di stasiun dia diculik intel dari oknum aparat dan akhirnya gagal berangkat banyak saksinya di stasiun mohon doanya semua agar kelpin selamat tulis akun instagram rhmdsyhrlr si cahrul tadi ya pemilik akun instagram rverdiansa underscore 27 menyampaikan jika kelpin diculik sam koncokku sing upload video dek gerbong ditutup kok di ringkus polisi saya gare iku ditahan dek polres malang opo opo iki kasusnya diwalik kabe iki ya sam mas ya temen temen gue yang upload video yang gerbang ditutup itu kok di ringkus polisi sekarang anaknya ditahan di polres malang apa ini kasus kok dibalik semua ini tolong bantu sam samku tolong bantu teman-temanku ya tolong bantu masku ya gitu penelusuran tempuh kelpin tercatat sebagai pegawai kebersihan di stasiun kota baru malang juru bicara daerah operasional 8 PT KAI Lukman Arief membenarkan kelpin ditangkap polisi barusan dapat kabar memang kemarin dimintai keterangan di polres dan sorry kemarin sekitar 18.00 disuruh balik ujar Lukman jadi pak ada ada pak ada ada pak ada tapi ya 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 ada pak ada 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 ya ada ada tadi bilang gak gak dulu ya kan tapi ada ya pak berarti ditangkap dulu ya nah ini berita kedua kelpin berkam video kanjuruan ngaku dijemput polisi bantah di jebak oke kita baca lagi kita harus harus ini dari detik Rabu 5 Oktober kalau tadi selasa ya ini Rabu dari detik kelpin yang merupakan salah satu saksi mata terlagi dimaut di ketadion kanjuruan Malang viral di twitter kelpin sempat dinarasikan di jebak dan ditulik ditulik di stasiun namun kelpin telah membantah narasi ini seperti dilihat detik kom Rabu 4 Oktober 2022 kelpin disebut sebagai salah satu saksi kunci kejadian yang merekam kondisi pintu terkunci di stadion kanjuruan kelpin membagikan video tersebut di akun tiktoknya kelpin dinarasikan sebagai orang yang diundang dalam program acara Mata Najwa yang diampu oleh Najwa Syihab narasi TV namun sebelum mengadiri undangan ke Jakarta kelpin disebut telah dijemput oleh seorang intel narasi liar itu menyebut kelpin telah dijebak hingga akhirnya diculik pemimpin redaksi narasi Zen Rahmat Sugito atau Zen RS mengklarifikasi kabar ini Zen menyebut tidak ada komunikasi atau undangan tim narasi TV dengan kelpin setelah cek ke internal tidak atau belum ada komunikasi atau undangan dari tim kami kepada saudara kelpin kata Zen RS melalui akun twitternya detikom telah meminta izin untuk mengutipnya saya udah cek ke berbagai dash Mata Najwa tim daily sampai tim investigasi lanjutnya terbaru Zen juga telah berkomunikasi dengan kelpin kelpin mengatakan dia tidak menerima undangan berbicara dari manapun dia juga membantah kabar bahwa dia di jebak kelpin mengaku dijemput dijemput polisi di stasiun karena ia memang bekerja di sekitar stasiun saya tidak menerima undangan dari manapun baik dari narasi atau yang lain saya berada di stasiun saat dijemput polisi ya karena tempat kerja saya memang di sekitar situ jadi tak benar saya di jebak kata kelpin sebagaimana disampaikan oleh Zen RS ya kan ya jadi memang ada dijemput bukan di jebak dijemput ya dijemput guys bukan di jebak ya 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 terkait tragedi ini polisi terus melakukan investigasi mengenai tragedi kancuruan yang menewaskan 125 orang polisi telah memeriksa saksi dari pihak masyarakat terkait kasus ini ada beberapa saksi dari pihak masyarakat juga dimintai keterangan kesaksiannya kata Kadifumas Polri Irjen Deddy Prasetyo dalam Jumpa Pers di Malang Jawa Timur Selasa 4 Oktober 2022 tapi di awal tadi di Tempo Bapak sempat keburu-buru kali bak ya 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 Deddy mengatakan polisi juga akan memeriksa saksi dari unsur masyarakat pada besok hari mereka akan dimintai keterangan mengenai tragedi kancuruan besok juga ada beberapa saksi dari masyarakat juga yang akan dimintai keterangan terkait dengan masalah peristiwa yang ada di kancuruan tutur dia selain itu Deddy menyebut total korban tewas dalam terakhir di kancuruan saat ini masih tetap 125 orang sedangkan 467 orang masih mengalami orang mengalami luka-luka jumlah korban meninggal dunia masih tetap 125 orang sampai hari ini ya kemudian untuk jumlah korban luka ada 467 orang dengan perincian luka ringan 406 orang kemudian luka sedang ada 30 orang dan luka berat 29 orang sebut dia ya tapi di awal tadi ya pak ya ya bapak sebenarnya gak ada gak ada gitu ya pak oke 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 berita ketiga ini berkaitan tentang Kelvin ya kita kita kumpulin ini jadi jadi ini ada apa ini oke berita ketiga nih sempat disebut diculik LPSK minta Kelvin perekam kengerian di pintu 13 kanjuruan ajukan perlindungan ha ajukan perlindungan siap kita baca nih kita baca dari suara.com ini Rabu 5 Oktober ya lembaga perlindungan saksi korban lembaga perlindungan saksi dan korban LPSK meminta Kelvin perekam kengerian di pintu 13 saat terakhir di kanjuruan untuk mengajukan permohonan perlindungan beredar kabar bahwa Kelvin sempat diculik Wakil Ketua LPSK Edwin Partologi Pasar Ibu mengatakan kabar dugaan penculikan Kelvin telah diterimanya sejak Senin 4 Oktober kemarin kami sudah dengar sejak Senin kemarin tapi kami juga belum ketemu Kelvin kata Edwin kepada wartawan Rabu 5 Oktober 2022 Edwin mengatakan kekinian LPSK sedang mencari tahu kontaknya untuk kemudian diminta mengajukan perlindungan kepada LPSK atau Kelvin silahkan hubungi LPSK atau saya ujannya tak hanya itu LPSK juga meminta kepada warga Malang yang menjadi korban atau saksi dalam tragedikan juruan yang menewaskan ratusan orang untuk mengajukan perlindungan iya guys boleh mengajukan perlindungan para saksi iya ini harus diusutuntas sayang ya semua yang menjadi korban atau mau menjadi saksi peristiwa kanjuruan ujarnya iya iya mumpung ada LPSK diberitakan beredar kabar Kelvin diculik Intel dan sejumlah aparat dia diduga diculik karena video tentang kengerian di pintu 13 tragedikan juruan yang diunggahnya nah berarti bukan hoax itu guys kengerian di pintu 13 itu videonya itu viral di media sosial karena memperlihatkan situasi masa yang hendak berusaha keluar dari pintu 13 yang terkunci saat gas air mata ditembakkan polisi namun kabar diculiknya Kelvin dibantakan di Fumas Pak Bespori Irjen Dedy Prasetyo dia mengatakan Kelvin diamankan untuk menjadi satu dari 29 saksi yang diperiksa penyidik diamankan guys bukan diculik ya jadi narasi dari warga ngeliat temennya begitu dibilang diculik ya 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 dia amankan yang merekam itu Kelvin sekarang dijadikan saksi oleh penyidik kata Dedy di Mopoles Malang ya 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 diamankan bukan diculik guys bukan diamankan ya diamankan ya 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 diamankan sayang kata-kata diamankan itu ya oke sekarang ada berita keempat gue kumpulin gue kumpulin ini dari Tempo lagi ya ini LBHI menduga ada upaya pembukaman sistematis tragedi kanjuruan nih kita baca sekarang dari Tempo ya Kamis 6 Oktober 2022 Yayasan Lembaga Hukum Indonesia LBH dan 17 kantor LBHC Indonesia mengatakan ada upaya sistematis untuk membungkam dan menutup fakta kejahatan manusia dalam pengusutan tragedi kanjuruan malam iya ada upaya itu iya diduga ada upaya itu Kepala Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia YLBHI Zainal Arifin mengatakan YLBHI LBH POS Malang dan LBH Surabaya mencatat beberapa kejadian yang mengarah pada intimidasi sistematis melalui cara penangkapan dan pemeriksaan ilegal yang diduga dilakukan oleh aparat keamanan intimidasi kayak biasa intimidasi udah sering soalnya dugaan tersebut berdasarkan pengaduan yang masuk dan pemantauan media kejadian tersebut dialami oleh Armenia dan warga sekitar yang melihat atau berada di tempat atau setidak-tidak di sekitar tempat kejadian kami menilai ini sebagai upaya pembungkaman terhadap upaya saksi untuk menjelaskan kebenaran tragedi kemanusiaan yang menelan ratusan jiwa tersebut kata Zainal Arifin dalam keterangan tertulis Kamis 6 Oktober 2022 iya jangan takutlah bersuara kok mau diintimidasi orang bersuara benar kok bigu sampai habis jangan dong jangan diintimidasi dong pak ILBI mengatakan dugaan pertama karena ada pedagang yang takut kita ketika bertemu jurnalis takut ketika bertemu jurnalis iya ini dugaan pertama karena ada pedagang yang takut ketika bertemu dengan jurnalis dari sebuah stasiun televisi sebab sebelumnya ada pedagang yang dijemput aparat keamanan karena memberikan keterangan kepada jurnalis wah wah jurnalis kayak gue nih ini wah gimana mau dapat keterangan pak gak boleh begitu dong pak masa memberikan keterangan yang berangkat pada jurnalis gak boleh boleh lah dugaan kedua adanya penangkapan dan pemeriksaan ilegal terhadap saksi K setelah mengunggah video pada saat detik-detik peristiwa berlangsung yang pada akhirnya ditemukan oleh keluarga korban di Polres Malang nah ada di Polres diculik agak diamankan tapi apakah ini bentuk intimidasi aduh intimidasi apa kok bisa begitu apakah ini dugaan ini benar ketiga ada penurunan sepanduk bertuliskan usut tuntas tragedi kanjuruan 1 Oktober 2022 yang terpasang hampir di seluruh jalanan Malang Raya oleh orang yang tidak dikenal keempat munculnya narasi menyalahkan korban victim blaming bahwa supporter tidak menerima kekalahan dan meminum minuman keras nah padahal faktanya aremenia yang turun kelapakan hanya ingin bertemu dengan pemain untuk memberikan semangat dan sebelum pertandingan semua penjagaan ketat sehingga tidak mungkin botol minuman keras bisa masuk ke dalam stadion sebagaimana yang dinarasikan kata Zainal bener bener YLBHI menilai kondisi tersebut sangat berbahaya Kapolri Generalist Yosikit Prabowo diminta harus memerintahkan harus memerintahkan anggotanya untuk berhenti melakukan intimidasi dan pembelokan fakta selain itu Kapolri juga harus memerintahkan institusi propam untuk turun memeriksa semua anggota polisi yang melakukan hal tersebut karena tindakan tersebut merupakan tindak pidana rakyat yang takut kalau diintimidasi itu tindak pidana waduh waduh pak kalau udah salah jangan intimidasi dong pak mentang-mentang pakai seragam jangan dong ya mengingat ancaman yang semakin besar dan berbahaya terhadap saksi-saksi tragedi kanjuruhan lembaga perlindungan saksi dan korban LPSK harus lebih proaktif menjemput dan melindungi saksi tanpa harus menunggu laporan terlebih dahulu ya LPSK yang tadi tuh jemput dong saksinya kesian mengingat sekarang sudah ada TGIPF yang diketuai oleh Menko Polukam kami menilai Komnas HAM Komnas Perempuan dan KPI tetap harus melakukan investigasi sesuai dengan keundangannya masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ujar Zainal nah benar benar ini apakah ada intimidasi nih jangan dong pak jangan dong jangan dong iya masa mau di intimidasi ya ini agak ya jadi Kelvin itu diamankan ini sampai kesimpulan kita ya Kelvin itu diamankan bukan diculik diamankan tapi apakah ada intimidasi disitu ya kan dijemput polisi di Polres dibawa ke Polres terus Pak Kadif Umas ya Kadif Umas ya tadi tuh maaf kalau salah sebut dia bilang gak ada gak ada akhirnya dibenarkan karena ambisi-bisik sudah dipulangkan pak jadi ternyata ada itu ya Kelvin itu di oke lah kalau begitu kakak kesimpulannya adalah yang dari YLBH ini menduga ada upaya pembungkaman sistematis tragedi penjauhan juruan ini loh upaya pembungkaman ini selalu kakak tragedi sambo begitu juga ya ada upaya ya untuk membungkang kebenaran ya sampai mau dikasih duit KN50 apa lagi bawas lu apa lagi sekarang begini begini aduh udah lah dan buat rakyat malang yang menjadi saksi ayo jangan takut bersuara sampai ada intimidasi kepada pedagang aduh itu ibu-ibu dawat diwawancarai bisa haha udah kayaknya udah udah lah polisi 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 ayolah pak ayolah pak siapa yang memerintahkan untuk intimidasi nih siapa sih kenapa harus ada intimidasi sih kenapa sih coba jujur-jujur aja ini masalah gampang sebenarnya lihat tinggal lihat itu polisi siapa yang nembakin kan ada daftarnya itu yang di dalam siapa yang nembakin siapa yang yurus siapa yang ngizinin bahwa itu udah begitu selesai rakyat senang korban keluarga korban itu gak bisa balik nyawanya korbannya itu pak tapi paling tidak mereka mendapatkan lega oh iya para pelaku sudah dihukum dengan hukuman yang setimpal begitu loh bapak jangan malah salah ngeles-ngeles bapak ah masa sih jadi kebiasaan jelek presiden buruk banget nih kalau begini jangan dong kakak aduh yaudah guys gitu aja ya dari gue si kelvin ya video kengerian pintu 13 itu bukan hukus berarti ya guys benar kayaknya ya tuh kelvinnya diamanin nah nah itu aja dari gue gue tetap akan bersuara untuk kebenaran walaupun channel gue receh semangat rakyat malang jangan takut diintimidasi kalau ada yang mengintimidasi itu pelanggaran hukum pelanggaran hukum dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian enam suhada pengawal kami dan yang memerintahkannya serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara maupun tidak langsung Allah Allah dammir hum tadmira waktul hum badada walatuhadir minhum ahada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini gak usah lama-lama buat seluruh rakyat Indonesia Alhamdulillah Majelis Menderitaan Rakyat dengan kekuatan yang ada sekarang sudah sampai di sidang PT UN dan kita masih banyak yang akan kita gugat lagi tentang masalah mandaturi vaksin jujur aja kami kesulitan untuk dana untuk operasional dengan segala kerendahan hati kami mengajak semua rakyat Indonesia yang mau sekali lagi yang mau gak ada paksaan untuk yang tidak mau ini ada memnya atau playernya atau apa namanya lu catet deh ayo sama-sama kita berjuang untuk stop mandaturi vaksin dah gitu aja gue tunggu partisipasi kalian semuanya gue gak mau meminta pada lembaga tertentu gue gak mau meminta pada partai tertentu karena ini perjuangan untuk rakyat Indonesia gue gak berafiliasi dengan kelompok tertentu gue gak berafiliasi dengan partai tertentu karena gue rakyat Indonesia yang untuk rakyat Indonesia kapan lagi kita berjuang dari rakyat untuk rakyat demi rakyat Merdeka Allahu Akbar selamat menikmati